Kembali di Market Now, sesi Top Talk dan Pamirsa, apresiasi annual report award 2016 sudah digelar dan salah satu pemenang untuk kategori private non-keuangan listed adalah PT AKR Corporindo TBK. Emiten berkode saham AKRA ini bergerak di bisnis distributor bahan kimia dasar, bahan bakar minyak, logistik, dan solusi rantai pasokan. Kita simak profil AKR Corporindo. PT AKR Corporindo TBK layar sebagai usaha perdagangan bahan kimia dasar lebih dari 55 tahun yang lalu di Surabaya. Saat ini Emiten berkode saham AKR di Bursa Efek Indonesia ini berkembang menjadi salah satu distributor swasta terbesar untuk bahan kimia dasar, bahan bakar minyak, logistik, dan solusi rantai pasokan atau supply chain. Adalah pengusaha Surabaya Sugiyarto Adikusumo, merintis bisnis perusahaan pada tahun 1960-an, dan membentuk PT Aneka Kimia Raya pada 28 November 1977. Sejarah AKR mencatat, perseroan membedakan kantor pusatnya ke Jakarta pada tahun 1985. AKR juga merupakan salah satu dari beberapa perusahaan nasional yang memulai investasi di Cina. Dengan mendirikan Kalista Liozo Chemical Industry pada tahun 1994, pada tahun 2005, AKR menjadi perusahaan swasta pertama untuk memulai bisnis distribusi bahan bakar minyak. Dengan mengimpor kargo pertama untuk produk BBM dari Singapura, Cina akan memasuk produk olahan BBM dari kilang minyak berskala internasional untuk industri pertambangan, PLN, industri komersial, dan sektor retail melalui SPWU. Dan untuk membahas mengenai sosok PT AKR Korporindo, Kinerja, serta kiat-kiat mereka dalam mendapatkan Anwar Report Award, saya sudah bersama dengan Presiden Direktur dari PT AKR Korporindo TBK, ada Pak Haryanto Adikusumo. Apa kabar Pak Haryanto? Baik, terima kasih. Selamat pagi. Sebelum-sebelum, AKR mendapatkan Anwar Report Award untuk non-keuangan. Sebenarnya AKR ini basisnya kok banyak benar Pak ya? Apa sih yang korbisnis AKR ini? Jadi korbisnis AKR ini adalah perusahaan supply chain dan logistik. Supply chain logistik, rantai pasokan untuk logistik. Betul. Dan kami saat ini telah memiliki infrastruktur logistik di 15 pelabuhan besar di Indonesia. Dan saat ini kami juga sudah memiliki kapal-kapal tanker sendiri maupun transportasi truk tanker sendiri, sehingga kami bisa menjamin distribusi produk-produk sampai ke customer dengan baik. Rantai pasokan dari mana sampai ke mana yang dilayani oleh AKR? Jadi dari produsen dalam negeri sampai ke customer, ataupun dari produk import sampai ke customer. Jadi kalau saya mau impor minyak bisa bantu oleh AKR gitu? Bisa Pak. Jadi kami memang telah memiliki beberapa hub di mana kami dapat mengimpor minyak dalam jumlah yang bagi besar. Dan terus hanya finish product. Jadi seperti mau gas maupun solar ya, dan juga minyak bakar atau MFO. Oh crude tidak termasuk? Crude tidak termasuk. Jadi apa saja Pak yang dilayani dalam supply chain akhirnya? Jadi bahan-bahan kimia, curah cair maupun curah cair maupun curah kering, BBM, RON 92, solar, dan juga marine fuel oil. Marine fuel oil, jadi untuk kapal-kapalin. Untuk kapal-kapal, betul. Di luar itu, distributor bahan kimia dasar apa yang menjadi kiat bagi AKR hingga bertahan 57 tahun dan mungkin menjadi yang terbesar saat ini? Jadi seperti contoh, kami merupakan sole distributor daripada PT Asahimas Chemical Indonesia, di mana mereka memproduksi PVC maupun kostik soda liquid. Nah, dengan kami sebagai distributor, maka kami memiliki tangki-tangki di seluruh Indonesia. Misalnya seperti di Medan, di Palembang, di Laku. Di 15 pelabuhan itu? 15 pelabuhan itu, sehingga. Satu pelabuhan bisa berapa tanki? Tergantung daripada lokasi. Rata-rata? Yang paling besar di Jakarta. Misalnya kami memiliki 250 ribu kiloliter di satu lokasi. 250 ribu kiloliter kapasitas di satu lokasi? Ya, atau 250 juta liter daripada BPN. Itu bisa untuk kebutuhan berapa hari? Oh, kalau untuk di Jakarta cukup besar ya. Mungkin itu kalau kapasitas itu mungkin hanya satu minggu sampai sepuluh hari saja. Oke. Dan itu yang digunakan untuk disalurkan lagi ke daerah-daerah lain? Ke daerah-daerah lain maupun untuk ke Jabodetabek maupun Jawa Barat. Ini bisnis seperti ini kan tidak semua orang kenal, Pak. Betul, Pak. Agak asing dan agak rumit sepertinya. Betul. Jadi bagaimana ini ceritanya perusahaan keluarga awalnya mungkin bisa memulai kesini? Jadi kami menggunakan salah satu mengontrol operation ini menggunakan sistem IT. Di mana setiap kapal kami maupun truk-truk kami telah memiliki GPS. Sehingga kami bisa memonitor. Jadi Bapak sekarang tahu persis kapal Bapak ada di mana? Iya, betul. Semuanya ada berapa kapal? Kita memiliki sudah 12 kapal. Tanker. Tanker ya. Dan lebih dari 350 truk transportasi. Itu semuanya Bapak bisa tahu persis ada di mana sekarang? Ada di mana. Jadi kalau supirnya minggir sedikit pun Bapak tahu? Kalau dia tidak mengikuti jalur yang sudah disepakati pun kami tahu. Dan kami juga memiliki ATG atau otomatik gouging mesin di kapal sehingga kita tahu volumenya maupun temperaturnya. Volumenya dan temperatur mesin juga bisa terpantau? Bukan mesin, tapi BBMnya. Karena BBM sangat sensitif terhadap temperatur. Kalau temperatur makin panas... BBM yang diangkut ini? Iya, BBM yang diangkut mengembang. Sehingga itulah sebabnya kita memerlukan pengetahuan juga mengenai temperatur. Berapa sih perusahaan seperti AKR ini di Indonesia? Saat ini hanya kami saja. Sehingga kami juga ditugaskan oleh pemerintah sejak 2010 untuk mendistribusikan BBM bersubsidi mendampingin Pertamina. Jadi mendistribusikan BBM bersubsidi penugasan pemerintah? Betul. Dan di mana kami telah membuat IT di mana subsidi hanya bisa diklaim pada waktu BBM keluar dari dispenser. di pompa bensin-pompa bensin kami masuk ke dalam kendaraan bermotor. Dan kami mengetahui nomor polisi daripada masing-masing kendaraan bermotor yang membeli BBM bersubsidi tersebut. Dan sistem ini di semua pompa bensin kami yang mendapat penugasan untuk distribusi bersubsidi. Jadi Anda bisa pastikan kalau mobil yang tidak berhak mendapatkan bensin subsidi itu terdata? Bisa. Dan sistem IT ini live, real time, yang bisa dimonitor oleh BPH Migas. Bisa dimonitor. Sehingga resiko daripada kebocoran BBM bersubsidi ini kecil sekali. Bisa teratasi lebih ini ya, terminimalisasikan. Dan juga kalau sampai keluar dari depo kami barangnya hilang, pemerintah tidak rugi. Karena masih milik kami. Hanya setelah keluar dari dispenser. Begitu dipencet oleh petugas SPBU masuk ke mobil, baru itu kemudian dinyatakan klaim milik pemerintah. Dan setiap tahun, Anda ambil risiko itu ya? Risiko itu kami akan... Oke, tahan dulu sampai di situ Pak Haryanto. Kita harus beri dulu sejenak, kami akan segera kembali. Usai pariwara, tetap di Market Now sesi Top Stop. Masih bersama dengan Bapak Haryanto Adikusumo, Presiden Direktur PT AKR Korporindo, masih membahas seputar AKR Korporindo, pemenang, salah satu pemenang dari Annual Report Award 2016 yang di kategori non-keuangan listin. Sudah disebutkan beberapa hal yang menjadi bisnis utama dari AKR Korporindo, perusahaan yang bergerak dalam bidang supply chain untuk bisnis distributor bahan kimia dasar, bahan bakar minyak, logis dan logistik. Tadi sudah disebutkan dengan seperti itu, Anda sekarang tinggal menjadi satu-satunya pemain di sana? Atau dari dulu memang hanya satu-satunya? Karena kami telah memiliki jaringan logistik di seluruh Indonesia dan di mana kami masih terus kontinu untuk membangun, maka pada waktu diregulasi di mana pihak swasta diizinkan untuk mulai berbisnis di downstream petroleum, tahun 2005, bulan Oktober, maka kami adalah perusahaan swasta pertama yang memasuk ke dalam distribusi BPM. Dan sampai sekarang belum ada yang lain? Masih, sampai sekarang sudah banyak. Seperti Shell sudah ada juta kompetensi, dan juga pemain-pemain internasional maupun lokal lainnya. Tapi saat ini AKR masih merupakan swasta terbesar di bidang downstream petroleum. Untuk downstream BPM? Ya. Kalau untuk distribusinya? Untuk distribusinya kami juga yang terbesar di antara perusahaan swasta. 57 tahun usia perusahaan. Jadi pendirinya ini ayah atau? Ayah saya. Ayah saya generasi kedua. Generasi kedua. Generasi yang biasanya membesarkan bisnis. Amin. Oke. Di Indonesia sendiri menurut Anda iklim usaha untuk bisnis seperti ini seperti apa? Saya rasa Indonesia ini merupakan negara kepulauan. Ya. Di mana logistik atau supply chain distribution selalu merupakan tantangan. Ya. Kami percaya bahwa perusahaan-perusahaan yang mau membangun infrastruktur distribusi dan logistik akan merupakan perusahaan-perusahaan yang akan menang dalam persaingan. Kendati long term? Dalam jangka pendek, menengah maupun jangka panjang. Jangka pendek sekalipun? Iya, betul. Sampai kuartal ketiga AKR dapat pendapatan 13 triliun, pelabahnya sampai 1 triliun. Sampai kuartal ketiga. Target sampai akhir tahun berapa, Pak? Mungkin sampai dengan akhir tahun bisa meningkat kira-kira 25 sampai 30 persen. Dari ini? Dibandingkan tahun lalu. Oh, dibandingkan tahun lalu. Dibandingkan tahun lalu. Jadi, sektor yang berkontribusi selain daripada current business position kami, kami juga mendapatkan penambahan dari income Java Integrated Industrial Import Estate. Apalagi itu? Yang merupakan suatu kawasan industri dan pelabuhan dan perumahan yang terpadu. Di mana? Di Gresik, Jawa Timur. Oke. Dan ini merupakan joint venture antara AKR, Purpulindo TPK, dan PT Pelindo 3 Persero. Jadi, di suatu kawasan dekat pelabuhan di sana, Anda membuat sebuah kawasan terpadu. Jadi, ini kawasan terpadu seluas 3.000 hektare. 3.000 hektare. 3.000 hektare joint venture dengan Pelindo 3. Ini merupakan salah satu proyek. Jadi, di sana ada industri, pelabuhan, pemukiman, dan komersial. Dan juga logistik center. Jadi, Anda masuk ke properti juga di sana? Termasuk properti, tetapi bisnis model kami bukan menjual properti, tetapi membangun infrastruktur logistik seperti pelabuhan, infrastruktur energi seperti pembangkit listrik, jaringan gas, semua ada. Ada infrastruktur utilities dari segi suplai air sampai ke wastewater dan waste management, dan juga untuk komunikasi seperti fiber. Jadi, kawasan itu sekarang sudah mulai memberikan pendapatan? Sudah. Kami sudah beroperasi mulai tahun lalu, dan pembangkit tenaga listrik kami sebesar 23 MW sudah beroperasi. Dan kami, Jipay, sudah mendapatkan izin untuk membangun sampai dengan 515 MW plant yang akan kami bangun. Tapi Anda juga kemarin melepas seluruh saham di tiga anak usaha kepada B.I.B. Iya, jadi tadi yang pertama dari operation, yang kedua profit dari Jipay, yang ketiga juga profit dari divestment pelabuhan sungai kami di China. Jadi, bisnis Anda di China sudah lepas? Di investasi? Dananya kami bawa kembali ke Indonesia untuk diinvestasikan di Indonesia. 427 juta yuan? Iya, tetapi secara cash flow kami mendapatkan sekitar 1,5 triliun rupiah cash flow daripada divestment ini, betul. Dan Anda gunakan untuk? Untuk investasi di Indonesia termasuk Jipay. Oh, untuk Jipay juga ditambah lagi? Dan juga kami telah menandatangani joint venture dengan BP untuk membangun pompa bensin-pompa bensin non-subsidi. Dengan British Petroleum? Iya. Dengan merek apa nanti? BP AKR. Karena Indonesia dengan population 250 juta, hanya memiliki sekitar 6.000 pompa bensin. Seluruh Indonesia itu cuma 6.000? Iya, sangat kurang. Padahal Thailand saja yang hanya 65 juta penduduknya memiliki 13.000 pompa bensin. Cuma 6.000 ya? Cuma 6.000. Itu sebabnya kami melihat masih besar peluang untuk membangun jaringan pompa bensin. Dan culture untuk mulai menggunakan bensin non-subsidi juga sudah mulai tumbuh. Betul. Jadi sekarang saatnya untuk masuk? Saatnya untuk masuk dan saatnya untuk membantu pendistribusian BPM non-subsidi yang merata ke seluruh Indonesia. Kenapa harus dengan BP? Kita akan bahas itu di segmen terakhir sekaligus juga untuk membahas tentang apa yang diperoleh dari annual report. Sesat lagi kami akan segera kembali tetap di Market Now. Dan kita lanjutkan perbincangan bersama Bapak Haryanto Adikusumo, Presiden Direktur PT AKR Korporindo. Dan tadi sudah disebutkan AKR Korporindo mendapatkan 1,5 triliun rupiah dari penjualan tiga anak usaha yang berada di Republik Raya Tiongkok. Dan akan digunakan, pendapatan tersebut akan digunakan untuk mengembangkan usaha di Indonesia selain untuk kawasan GB, juga akan untuk bisnis pom bensin, SPBU. Betul Pak. Bersama dengan British Petroleum BP. Betul Pak. Dengan merek BP AKR. Ada berapa banyak SPBU nanti? Kami merencanakan dalam 10 tahun ke depan, minimal kita akan membangun lebih dari 300 pompa bensin. Dimana saja? Mungkin yang mayoritas masih di Pulau Jawa. Jakarta, Surabaya? Surabaya, Bandung. Bandung. Kenapa BP? Karena kami sangat suka dengan bisnis modelnya BP, dimana mereka menjual high quality fuel, dan yang kedua mereka juga memiliki retail store, yang mana retail store ini bisa juga membantu untuk meningkatkan pendapatan daripada pompa bensin ini sehingga return on investmentnya bisa lebih baik. Dalam 10 tahun Anda menduga apakah memang BBM non-subsidi ini akan semakin banyak digunakan? Saya melihat bahwa pemerintah Presiden Jokowi telah tepat dengan mengurangi BBM bersubsidi, dan menyalurkan dana-dana ini kepada masyarakat yang memerlukan lebih tepat sasaran dibandingkan BBM. Karena BBM ini yang memakai ya orang yang mampu, yang memiliki mobil. Mereka mendapatkan subsidi yang seharusnya bisa digunakan untuk hal yang lain. Betul, yang lebih bermanfaat untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat Indonesia. Dan perilaku menggunakan BBM non-subsidi kan sudah tampak juga sekarang. Sudah tampak. Jadi dalam 10 tahun mungkin mereka akan lebih terbiasa, dan Anda tinggal metik ya. Betul Pak. Jadi itu sebabnya kami melihat bahwa potensi di Indonesia menurut perusahaan kami lebih baik daripada di China. Itu sebabnya kami membawa kembali. Ini merupakan sebuah unit baru. Betul Pak. Bisnis ini. Betul. Tidak hanya di soal distribusi atau solusi supply chain, ada langsung di retail BBM. Dan pompa bensin pun memerlukan supply chain Pak. Betul. Dan itu Anda layani sendiri juga. Dan itu juga merupakan core competency daripada perusahaan kami. IT yang Anda katakan sebagai kunci untuk melakukan controlling terhadap ini semua. Apalagi yang Anda lakukan di perusahaan sehingga kemudian Anda mendapatkan anugerah annual report award. Dan itu agud corporate governance itu saja ya. Jadi kami perusahaan mendapatkan arah award ini yang keempat kalinya berturut-turut. Empat kali berturut-turut? Dan kami berkomitmen sebagai perusahaan untuk terus meningkatkan tata pengelolaan perusahaan yang baik yang berdasarkan komitmen, tanggung jawab, transparansi, dan juga akuntabilitas. Karena sebagai perusahaan supply chain, kepercayaan dan branding sangat penting untuk para mitra kami. Sekali Anda gagal dalam melakukan usaha tugas dalam supply chain, terputus chainnya itu? Terputus kami akan kehilangan kepercayaan dari mitra kami. Itu sebabnya GCG merupakan bukan hanya komitmen, tapi salah satu faktor dan kewajiban yang dapat membuat perusahaan kami bertumbuh secara berkesin. Berapa banyak orang yang bekerja di perusahaan Anda? Saat ini kami sudah memiliki lebih dari 3.000 karyawan Pak. 3.000 karyawan. Dengan skala yang sedemikian besar, sebenarnya 3.000 tidak terlalu banyak. Tidak besar. Artinya ini lebih banyak pada modal, kapital ya? Dan kalau dihitung juga anak perusahaan kami seperti di pelabuhan, maka potensi daripada karyawan kami sudah lebih dari 5.000 karyawan saat ini. Baik. Karena pelabuhan dan industrial park memerlukan karyawan yang cukup banyak. Tidakkah GCG juga memberikan cost sendiri pada perusahaan? Betul, mungkin dengan ada GCG ada cost, tetapi juga meningkatkan efisiensi. Di mana efisiensi itu lebih besar benefit maupun secara profitabilitas dibandingkan dengan cost-nya. Jadi cost yang dikeluarkan untuk mengembangkan GCG di perusahaan itu bisa teratasi oleh efisiensi yang bisa didapat, produktivitas juga meningkat, budaya kerja juga lebih positif. Betul, dan kepercayaan daripada mitra sehingga kami bisa mendapatkan bisnis lebih besar lagi dari mitra-mitra kami. Jadi dalam 4 tahun terakhir Anda terus-menerus mendapatkan annual report award, di saat yang sama juga Anda sudah mengembangkan untuk masuk ke GP, lalu masuk ke downstream, ke retail pompa bensin. Jadi bisa berpengaruh juga untuk pengembangan usaha GCG ini. Apalagi pompa bensin BP AKR sangat memerlukan kepercayaan daripada konsumen bahwa BBM yang kami jual memang berkualitas dan volume yang kita jual juga tepat dan juga service yang experience yang baik. AKR apakah masuk juga ke bisnis di level internasional? Saat ini kami masih memiliki pabrik kimia di China, yang mana kami juga sedang mempertimbangkan tahun depan mau kami divest juga untuk kami bawa kembali dananya ke Indonesia. Kenapa di Indonesia semua, Pak? Karena kami melihat bahwa pemerintah Jokowi ini sangat tepat polisinya dan kami percaya bahwa apa yang dilakukan pemerintah terutama membangun infrastruktur ini akan mempercepat pertumbuhan ekonomi Indonesia di kemudian hari. Sehingga kami sebagai perusahaan ingin memosisikan kami supaya untuk dapat mengambil kesempatan untuk bertumbuh dan berkembang bersama Indonesia. Jadi tahun depan Anda akan divest bisnis pabrik yang di China, kita akan bawa kembali ke Indonesia. Itu kira-kira nilainya, Pak? Mungkin juga sekitar 1,3 sampai 1,4 triliun. Dan ini akan masuk lagi dalam modal berputar di dalam negeri? Di Indonesia, betul, Pak. Anda yakin kondisi ekonomi Indonesia ke depan bisa cukup kondusif? Sangat yakin. Untuk pengembangan bisnis? Sangat yakin. Apalagi yang diperlukan untuk meyakinkan? Kami bukan hanya ngomong sangat yakin, kami membawa dana kembali ke Indonesia. 1,5 triliun yang tadinya sudah bergulir di sana? Di China, betul. Bisnis yang serupa di sini? Bisnisnya mungkin serupa karena kami juga membangun pelabuhan bersama dengan Pelindo Tiga. Tetapi lebih dari itu, kami juga membangun infrastruktur lainnya seperti power plant, water management, dan sebagainya. Di banyak daerah? Di pelabuhan JPI. Oh, yang JPI itu tadi? Ya, pelabuhan dan Indah Selpak ini. Jadi, listriknya dari sana juga, airnya juga dari situ. Dan kami juga ingin... Ada bisnis areanya juga di sana. Dan kami juga ingin membangun LNG Terminal, di mana Indonesia masih kaya kan LNG. LNG Terminal. Tetapi Jawa, Pulau Jawa selalu kekurangan LNG karena tidak memiliki receiving terminal yang cukup besar. Sehingga dengan... LNG, jadi dari gas alam. Gas alam. Indonesia kan banyak. Ya, betul. Salah satu negara terbesar dalam gas alam. Betul. Jadi kami juga ingin menyiapkan infrastruktur supaya gas alam ini bisa dibawa ke Jawa untuk... Sudah masuk dalam bisnis plenanda itu? Sudah. Supaya cost structure daripada industri di Pulau Jawa, energinya bisa turun. Mungkin kita akan dalam waktu tiga sampai lima tahun ke depan akan kami selesaikan pembangunannya. Di Jawa? Di Jawa. Di Jawa Timur, di Gresik. Di Java Integrated Industrial Impact. Di 3.000 hektare kawasan itu yang mungkin masih bisa untuk dibuat terminal itu tadi. Karena pelabuhannya, 3.000 hektare ini terdiri dari pelabuhan 400 hektare, industrial park 1.800 hektare, perumahan dan komersial 800 hektare. Baik. Pak Haryanto menyimak apa yang Anda tuturkan, kita boleh merasa yakin Indonesia mungkin akan bisa lebih baik ke depan, ekonomi Indonesia bisa membaik lagi ke depan. Mudah-mudahan sukses untuk AKR, sukses juga untuk Indonesia ke depannya. Mudah-mudahan semuanya pada akhirnya bisa dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemampuran rakyat Indonesia. Terima kasih Pak Haryanto Adikusumo, Presiden Direktur PT AKR Korporindo. Dan pemirsa demikian perbincangan kami mengenai strategi dari AKR Korporindo dalam meraih arah world serta bagaimana mereka mempertahankan kinerjanya. Pastikan Anda masih bersama kami, karena setelah ini ada rekan saya Maria Katarina yang akan mengupdate pergerakan saham dan indeks jelang penutupan sesi pertama. Tetaplah di Market Now sesi pertama yang akan kembali sesaat lagi. Saya Hardy Hermawan pamit, sampai jumpa. Terima kasih banyak. Presiden Direktur PT AKR Korporindo TBK. Di 19 September 2017, PT AKR Korporindo TBK terpilih sebagai juara pertama penghargaan laporan tahunan perusahaan atau Annual Report Award 2016 untuk kategori Private Town Keuangan Listed. Lantai seperti apa AKR Korporindo menilai penerapan patah kelola perusahaan yang baik atau Good Corporate Governors telah hadir di studio kami, Presiden Direktur PT AKR Korporindo TBK, Bapak Haryanto Adikusumo. Ya Bapak, sebelumnya kami mau kecapkan selamat menjadi juara di dalam arah 2016 ini Pak. Lalu seperti apa sih Pak tanggapan Bapak mengenai acara yang sudah diselenggarakan 16? Untuk Private Non-Financial Listed yang keempat kalinya. Kami sangat memotivasi oleh para award ini karena kami ingin menunjukkan kepada seluruh stakeholder kami bahwa Good Corporate Governance sangat penting. Bukan hanya untuk memberi kepatuhan kepada peraturan yang ada, tetapi juga Good Corporate Governance merupakan faktor untuk perusahaan bisa bertumbuh secara berkelanjutan. Oke Pak, ini kan salah satu kriteria yang dinilai dalam arah 2016 ini adalah bagaimana GCG ini diterapkan. Menurut Bapak sendiri, seperti apa sih peran GCG ini untuk dapat meningkatkan daya saing emiten Indonesia khususnya di perusahaan yang bergerak di sektor jasa dan perdagangan? Sebagai perusahaan yang bergerak di sektor perdagangan dan jasa, terutama sangat membutuhkan kepercayaan daripada mitra-mitra kami. Dan Good Corporate Governance dengan menunjukkan pengelolaan perusahaan yang baik dan juga akuntabilitas dan transparansi yang baik, maka kami bisa mendapatkan kepercayaan dari para mitra kami. Meskipun AKR sudah berinvestasi dan mempunyai fasilitas logistik infrastruktur di lebih dari 15 pelabuhan-pelabuhan besar di Indonesia, kami tetap memerlukan kepercayaan dan kerjasama dari para mitra. Itulah sebabnya Good Corporate Governance, tata pengelolaan perusahaan yang baik dan transparan dan akuntabel dan bertanggung jawab sangat penting bagi perusahaan kami. Oke, lalu Pak, bagaimana Pak, kan tadi GCG sudah diterapkan dengan baik oleh perusahaan AKR Korporindo ini. Lalu bagaimana realisasi dari target pendapatan dan laba bersih AKR di tahun ini, Pak? Ya, kami juga percaya dengan Good Corporate Governance, tata pengelolaan perusahaan yang baik, perusahaan kami dapat terus bertumbuh dengan baik. Tahun ini kami memperkirakan profitabilitas daripada perusahaan bisa meningkat antara 25 sampai 30 persen yang ditunjang baik oleh operasi kami maupun oleh hasil Java Integrated Industrial Import Estate yang makin baik. Dan juga kami mendapatkan profit dari divestment pelabuhan sungai kami di China, yang mana dana yang kami hasilkan akan dibawa kembali ke Indonesia untuk diinvestasikan di Indonesia. Nah, tadi Bapak sudah sempat menyebutkan soal GP ini ya, Pak ya. Lalu kapan nih, Pak, pembangunan Java Integrated Industrial Import Estate ini akan selesai dan nanti kapan akan dioperasikan? Ya, Java Industrial Import Estate merupakan kerjasama patungan antara PT AKR Corporal Indo TPK dan juga Pelindo Tika Persero. Dan ini merupakan salah satu public-private partnership yang berhasil. GP telah mulai beroperasi sejak tahun lalu, tahun 2016. Dan saat ini, tahun ini, sampai dengan bulan September, pelabuhan kami telah menghandle lebih dari 1 juta ton tanko. Diharapkan sampai dengan akhir tahun, kami akan menghandle sekitar 1,3 sampai 1,4 juta ton. Sehingga baik Pelindo Tika maupun AKR merencanakan untuk membangun dermaga yang kedua pada awal tahun depan. Dan saat ini, industrial kami juga telah mengoperasikan pembangkit listrik penaga gas sebesar 23 megawatt. Tetapi GP telah mendapatkan izin untuk membangun sampai dengan salah satu driver pertumbuhan daripada AKR Corporal Indo. Dan juga kami dapat berkontribusi untuk Indonesia membangun industri yang lebih berkompetitif dan berdaya saing secara internasional. Oke, terima kasih Bapak untuk waktunya. Sukses selalu untuk AKR Corporal Indo TPK. Ya demikianlah perbicaraan kami dengan Presiden Direktur PT AKR Corporal Indo TPK, Bapak Haryanto Adikusumo. Kembali ke Anda di studio.